Oh jadi ini ya Allah, ya Allah baru tau guys ya Allahu Akbar ternyata yang mempunyai julukan-julukan seperti ini adalah keturunan raja Oh Masya Allah terbaik ya Berarti kita harus belajar menghormati juga disini ya guys ya Keren banget ya guys ya Jadi di Malaysia kalau ada orang yang berjulukan seperti ini Ya kita harus menghargai dan menghormati Karena itu termasuk family daripada raja Oh my God, Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali ya guys ya Jadi kita disini akan belajar sedikit demi sedikit Berkenaan dengan julukan-julukan yang ada di Malaysia Terutamanya kepada bangsawan ataupun keturunan-keturunan raja Kalau kita bertemu di jalan lalu kenalan Terus ada istilahnya julukan-julukan ini Maka kita kena hati-hati guys ya Kena menghormati Kena jaga adat kita macam itu Saya penasaran Saya penasaran sekali karena bab ini sangat-sangat Apa ya guys ya Langkah lah Maksudnya tidak semua orang bisa tahu Kecuali memang orang-orang tempatan sana gitu kan Nah, tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Okay, jangan lupa guys Like, share, dan subscribe Studio Productions guys Weh, setiap seorang yang Wow Okay Eksplorasi Berdasarkan pandangan pribadi Kembali lagi ke channel Studio and Exploration Dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Nazri Saleh, host anda Bantu channel ini dengan tidak skip iklan Supaya hasil dari iklan itu Channel ini dapat terus berkembang Betul Jangan skip guys Alright, mantap Dalam masyarakat Melayu Terdapat pelbagai nama pangkal Seperti Nik, Wan, Tengku dan Pegat Yang mempunyai sejarah dan makna tersendiri Nama-nama ini bukan sekadar gelaran Tetapi juga mencerminkan status sosial Asal-usul keturunan Dan sejarah keluarga Artikel ini akan menyelidiki Asal-usul setiap nama pangkal tersebut Dan menentukan kedudukan pangkat yang paling tinggi Di antara mereka Nik Nama pangkal Nik biasanya dikaitkan dengan keturunan bangsawan Dari negeri Kelantan dan Terengganu Menurut sejarah Nama Nik ini berasal daripada keturunan raja Dan bangsawan yang turun-temurun Gelaran ini biasanya diberikan kepada lelaki dan perempuan Sebagai tanda penghormatan Dan untuk membezakan mereka daripada golongan biasa Ok, faham, faham Wan Wan Gelaran Wan pula mempunyai kaitan yang rapat Dengan keturunan bangsawan Di negeri-negeri pantai timur Seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang Nama Wan ini digunakan oleh golongan bangsawan Dan sering dikaitkan dengan keluarga Yang mempunyai hubungan darah Dengan kerabat diraja Ok, faham Asal-usul nama Wan dipercayai berasal dari gelaran Wan Yang diberikan kepada individu Yang mempunyai kedudukan istimewa dalam masyarakat Masya Allah Tengku Tengku, ini biasa dah kita dengar Tengku adalah gelaran yang digunakan oleh keluarga diraja di Malaysia Gelaran ini menunjukkan hubungan terus dengan kerabat diraja Dan biasanya digunakan oleh ahli keluarga Yang mempunyai pertalian darah dengan sultan atau raja Asal-usul nama Tengku ini amat dihormati Dan digunakan untuk membezakan antara keluarga diraja dan rakyat biasa Gelaran Tengku diberikan kepada anak-anak raja Dan keturunan mereka sebagai tanda kebesaran dan kehormatan Megat Oh, baru dengar ni Gelaran Megat biasanya dikaitkan dengan keturunan bangsawan di negeri Perak Menurut sejarah, gelaran Megat ini diberikan kepada anak lelaki Dari perkahwinan antara sultan dan wanita biasa Gelaran ini menunjukkan status yang istimewa dalam hierarki masyarakat Di mana individu yang memegang gelaran Megat Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada rakyat biasa Tetapi tidak setinggi ahli keluarga diraja yang lain Tengku, gelaran tertinggi Dalam hierarki sosial dan kedudukan pangkat nama Tengku dianggap sebagai gelaran yang paling tinggi Ini kerana gelaran Tengku secara langsung menunjukkan hubungan darah dengan kerabat diraja Ahli keluarga yang memegang gelaran Tengku Mempunyai status yang sangat dihormati dalam masyarakat Dan mempunyai akses kepada pelbagai keistimewaan dan penghormatan Megat, gelaran bangsawan istimewa Gelaran Megat berada di bawah gelaran Tengku Tetapi masih dianggap sebagai gelaran bangsawan yang istimewa Individu yang mempunyai gelaran Megat Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada rakyat biasa Dan sering terlibat dalam urusan kerajaan dan pentadbiran negeri Kedudukan mereka adalah istimewa kerana asal-usul mereka yang unik Dari perkahwinan antara sultan dan wanita biasa Nik dan Wan, gelaran bangsawan keturunan Gelaran Nik dan Wan berada di kedudukan yang lebih rendah daripada Tengku dan Megat Tetapi masih dianggap sebagai gelaran bangsawan Kedua-dua gelaran ini menunjukkan keturunan dari keluarga bangsawan Dan mempunyai status yang dihormati dalam masyarakat Walaupun tidak setinggi Tengku atau Megat Individu yang memegang gelaran Nik dan Wan Tetap mempunyai pengaruh dan kedudukan yang dihormati Nama pangkal seperti Nik, Wan, Tengku dan Megat Mempunyai asal-usul dan sejarah yang mendalam dalam masyarakat Melayu Setiap gelaran ini menunjukkan status sosial dan keturunan yang berbeza Di antara semua gelaran ini Tengku dianggap sebagai gelaran yang paling tinggi Kerana hubungannya dengan kerabat diraja Gelaran Megat pula berada di bawah Tengku Tetapi masih mempunyai kedudukan yang istimewa Gelaran Nik dan Wan menunjukkan keturunan bangsawan Tetapi berada di kedudukan yang lebih rendah Daripada Tengku dan Megat Pemahaman tentang asal-usul dan kedudukan pangkat nama ini Membantu kita menghargai warisan dan sejarah yang kaya dalam masyarakat Melayu Setiap gelaran ini membawa bersama-sama tanggungjawab Dan penghormatan yang berbeza Mencerminkan struktur sosial yang kompleks Dan tradisi yang dihormati sejak zaman berzaman Contoh penggunaan nama Kita nak tahu ni macam mana penggunaan nama Contoh ikon terkenal dalam sejarah Melayu Yang menggunakan pangkal Nik, Wan, Tengku dan Megat Dalam sejarah Melayu, terdapat banyak tokoh terkenal Yang menggunakan nama pangkal seperti Nik, Wan, Tengku dan Megat Tokoh-tokoh ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya Melayu Berikut adalah beberapa ikon terkenal Yang menggunakan nama pangkal ini Dan sumbangan mereka dalam sejarah Melayu Ikon terkenal dengan nama pangkal Nik Nik Abdul Aziz Nikmat Nik Abdul Aziz Nikmat adalah seorang tokoh politik dan agama yang sangat dihormati di Malaysia Beliau telah berkhidmat sebagai Menteri Besar Kelantan selama lebih dua dekad Nik Abdul Aziz dikenali dengan kesederhanaan hidupnya dan dedikasinya terhadap perjuangan Islam Nik Zainal Abidin Nik Saleh Nik Zainal Abidin Nik Saleh adalah seorang pelukis terkenal yang berasal dari Kelantan Beliau dikenali dengan karya-karya seni yang menggambarkan kehidupan tradisional Melayu dan budaya Islam Karya beliau telah dipamerkan di peringkat nasional dan antarabangsa Menjadikan beliau sebagai salah satu seniman yang dihormati di Malaysia Ikon terkenal dengan nama pangkal Wan Wan Abdul Rahman bin Wan Abdul Hamid Wan Abdul Rahman bin Wan Abdul Hamid adalah seorang tokoh dalam bidang pendidikan di Malaysia Beliau merupakan bekas ketua pengarah pendidikan dan telah banyak menyumbang kepada pembangunan sistem pendidikan di negara ini Di bawah kepimpinannya, banyak inisiatif telah dilaksanakan untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan di Malaysia Wan Ismail Wan Jusoh adalah seorang ahli politik yang terkenal dari Terengganu Beliau telah berkhidmat sebagai exko kerajaan negeri Terengganu dan aktif dalam politik negeri Wan Ismail dikenali dengan sumbangannya dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Terengganu Ikon terkenal dengan nama pangkal Tengku Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah Perdana Menteri Pertama Malaysia dan dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan Beliau memainkan peranan penting dalam memimpin negara mencapai kemerdekaan dari British pada tahun 1957 Tengku Abdul Rahman dikenali dengan usaha-usaha beliau dalam memupuk perpaduan antara kaum dan memajukan negara Tengku Razali Hamzah Tengku Razali Hamzah adalah seorang ahli politik yang berpengaruh di Malaysia Beliau pernah berkhidmat sebagai Menteri Kewangan dan Pengerusi Petronas Tengku Razali dikenali dengan sumbangannya dalam pembangunan ekonomi dan industri minyak dan gas di Malaysia Ikon terkenal dengan nama pangkal Megat Megat Jonet bin Megat Ayub Megat Jonet bin Megat Ayub adalah seorang tokoh politik yang terkenal dari Perak Beliau adalah salah seorang keturunan Megat Terawis yang merupakan hulu balang yang setia kepada Sultan Perak Dan telah banyak berjuang dalam mempertahankan negeri daripada ancaman luar Keberanian dan kesetiaan Megat Terawis dikenang sebagai simbol keteguhan dan kehormatan Wah, Masya Allah Megat Khas bin Megat Omar Megat Khas bin Megat Omar adalah seorang tokoh pendidikan yang dihormati di Malaysia Beliau merupakan pengasas dan pengetua pertama Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK Sebuah institusi pendidikan terkemuka di Malaysia Sumbangan beliau dalam bidang pendidikan telah memberikan impak yang besar Dalam membentuk generasi pemimpin masa depan negara Kesimpulannya, tokoh-tokoh yang menggunakan nama pangkal seperti Nick, Wan, Tengku dan Megat Telah memainkan peranan penting dalam sejarah dan budaya Melayu Mereka telah menyumbang dalam pelbagai bidang seperti politik, pendidikan, seni dan ketenteraan Kejayaan dan dedikasi mereka menjadi inspirasi kepada generasi muda Untuk terus menghargai dan memperjuangkan warisan budaya dan sejarah yang kaya dalam masyarakat Melayu Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Yang bisa kita dengar dan pelajari tentang sejarah asal-usul keturunan daripada Malaysia ya guys ya Keturunan raja-raja dan juga bangsawan-bangsawan disana Ada gelar-gelarnya ya guys ya Tengku, Megat dan juga Nick ataupun Wan Masya Allah, kita boleh tahu dan kita boleh faham Jadi sekarang bertambah ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana istilahnya nama pangkal keluarga ya Keturunan daripada raja ataupun bangsawan di Malaysia ya guys ya Nah kita baca komentar-komentar sedikit disini ya guys ya Orang yang tidak bergelar pun banyak jasa kepada bangsa dan negara Jadi tidak tepatlah yang bergelar itu orang hebat Begitu sebaliknya betul-betul ya guys ya Tapi kan memang ada pangkat-pangkat tersendiri Ada istilahnya julukan-julukan tersendiri Memang yang paling mulia dihadapan Allah adalah Taqwa kita kepada Allah SWT Betul lah hanya kita dan Allah SWT yang tahu Tapi disini kan tentang pelajaran Bagaimana istilahnya kita menghormati Raja ya pemimpin-pemimpin Orang tua dan lain sebagainya Kalau tidak ada istilahnya seperti itu Ya semua sama aja Berarti sama bapak ibu kita ya biasa aja gitu Gak ada istilahnya kita untuk Andap asor Maksudnya untuk apa namanya itu menghormati Saling menghargai ya kan Enggak-enggak seperti itu Jadi pemikiran seperti itu agak-agak kurang benar ya guys ya Jadi memang kita harus menghargai dan menghormati Dan orang yang istilahnya lebih tinggi daripada kita Pasti jasanya juga lebih besar daripada kita yang baru lahir ya kan Yang ini nama pangkal Coba buat kajian atas nama akhir ya Seperti Nasution, Merican Iya benar juga ya Nainan, Maidin, Cik, Keling Menarik juga kan Nah betul lah Gelaran Wan Megat Puteri juga diberikan kepada anak dari perkahwinan Kerabat di Raja Tuanku Dan Syarifah atau ibu dengan rakyat biasa Ataupun ayahnya Gelaran Megat disusul sehingga Raja Melaka Dengan panggilan Megat Iskandar Shah Juga Megat Panji Alam Dan Megat Kembar Ali Dan laksamana Megat Seri Rama Johor Di Siak juga dapat disusul nama Megat Oh macam tu Wan Ori Kedahadeh Bukan Kelateh Mari Okey Ketuanan Melayu Bangkitlah wahai bangsaku Lain-lain gelaran Tuan dan Abang ada juga Wan di Johor dan Kedah Okey jadi setiap negeri pasti adalah Gelaran-gelaran itu sendiri ya guys ya Tapi ini kan otomatis yang Istilahnya keturunan-keturunan daripada bangsawan Ataupun Raja Masya Allah Jadi kita bertambah ilmu Kita bertambah wawasan hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Terutama bagi saya Dan itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!